Hai pagi teman-teman hari ini kemarin kita sudah berkunjung ke rumah Radang kemudian ke Museum Kalimantan Barat hari ini kita bakal berkunjung ke rumah Melayu kayak apa sih rumah Melayu kemarin kita udah nengok sedikit ya dari rumah Radang nah kali ini kita akan datang ke ke sana lihat langsung seperti apa rumah Melayu identik dengan warna kuning ya dari kejauhan dan aku bakal naik sepeda kesana jadi ikutin ya jangan kemana-mana Hai teman-teman Selamat pagi hari ini aku berkunjung ke rumah Melayu kemarin setelah ke Ramin Bantang rumah Radang yang disebelah sana nah kali ini kita ada di rumah Melayu gimana sih tuh dia kelihatan ya Nah kita akan muter-muter sini rumah Melayu ini setauku sih biasanya dipakai ruang-ruang pertemuan kemarin terakhir dipakai acara nikahan jadi ya khususnya untuk orang-orang Melayu gitu ya dan dia rumah Melayu itu selalu identik dengan warna kuning lihatlah semuanya rata-rata kuning gitu yuk ikutin yuk kita muter-muter dulu ya Hai ini aku udah ada di depan rumah Melayunya nih ah di dua sudutnya di sini ada patung Hai patung laki-laki dan perempuan yang menari Melayu dan bagian depannya kayak gini nih aku sambil dulu naik sepeda ya Nah ini di depannya jadi kalau di rumah Melayu tuh khasnya ada tangga-tangganya gitu Hai balai rungu sari Hai tuh kayak gitu nah di sudut satunya juga ada tariannya tarian Melayu juga patung juga di rumah melayu ini khas dengan warna kuning gitu ya karena Hai eh mengikuti apa yang ada di kratonnya juga kratonnya Melayu tuh kuning-kuning warnanya nah di setiap Hai apa jadi dia kayak ada empat pintu gitu rumah ini rumah Melayu disini juga ada pintu tangga lagi tapi di belakangnya juga ada pintu tangga lagi begitu seterusnya muter di bawah sana tuh ada parkirnya ada parkirnya lihat ya tuh Hai jadi karena disini sering dipakai buat acara-acara di lantai dasarnya ini ada parkir area Hai gitu kalau disewa buat acara pernikahan menurut informasi yang aku dapat itu harganya sekitar 10 juta rupiah Hai gitu Hai nah ini adalah pintu yang ketiga yang kita lewati ternyata-acara sama seperti yang eh yang lainnya ya saya gini juga tuh Hai jadi Hai maknainya apa ya terbuka untuk siapapun gitu kali ya dari semua pintu ada dari depan samping belakang belakang semuanya ada pintunya Hai dan di sisi sebelah sini ini ada masjidnya Hai gitu tetap bangunannya ada tangganya ada panggungnya Hai di Kalimantan ini aku anggap banyak rumah panggung Hai baik suku daya ataupun melayu kalau Cina sih Hai eh rumah ibadahnya itu tinggi juga biara-biaranya tinggi Hai nah ini pintu yang keempat Hai arah tuh tangga yang keempat pintu yang keempat dan kita sudah kembali ke sudut Hai tarian up ada patung tarian yang pertama tadi Hai ini dia Hai Hai Tera jadi itu Hai empat sudutnya Oh lumayan ya berkeringat juga karena ini sekitar jam jam tujuh pagi olahraga Hai lumayan keringetan juga Hai gitu nanti kita coba naik ke atas ya eh kita masuk ke salah satu pintu aja Oke bye Hai sekarang aku ada di lantai dasar di bawah yang diparkiran tadi di basement dan kayak gini nih bentuknya Hai tuh Hai di sini ternyata ada ruangannya juga jadi mungkin di bawah nih bisa juga buat pertemuan gitu ya balai kerja Hai gitu karena ya Hai ini bentar lagi aku sampai sih karena enggak begitu tinggi ya Cuma dia selain Hai buat parkir Oh ya buat gudang juga ya gitu jadi model-model rumah yang kayak gini kayak rumah Melayu gini yaitu kayak bawahnya tuh selain dimanfaatkan buat tempat gudang penyimpanan parkir apa kalau rumah-rumah yang Melayu asli itu memang buat nyimpan berkakas kayu macam-macam lah Hai memang konsep rumah rata-rata disini itu pasti ada kolongnya ada kolongnya ada bawahnya gini Hai gitu dan tentunya ada jalan naik ke atas Hai di sana juga sana juga ada sebelah sana juga ada jalan naik ke atas yang enggak ada itu ada sih ada juga sih semuanya ada jalan pokoknya Hai akses yang terbuka untuk siapapun jadi aku mau Hai menangkap filosofi rumah Melayu ini adalah terbuka untuk siapapun karena dia mudah sangat mudah diakses dari pintu mana saja disana juga ada jalan untuk teman-teman disabilitas Hai terus Hai kalau di bagian luarnya sini sih eh apa ya seger banget ada angin hiasan-hiasan lah nah disini hanya ada hiasan-hiasan tetap ya di sebelahnya sana di sana tuh kayak ada kantinnya gitu ada pertemuannya sama kemarin kayak di rumah radang juga ada kantinnya ada tempat oleh-olehnya cuman nih nggak tahu belum buka belum ada yang buka jadi mohon maaf enggak bisa menunjukkan souvenir souvenir khas Melayu apa aja gitu oke Hai sekarang kita naik ke atas yuk Hai dah Hai assalamualaikum Hai ah ini kita udah ada di depan Hai pintu Aduh muka aku mohon maaf ya karena nih aku habis ambil sepedaan jadi juga keringetan juga iya Hai nah kayak gini deh Hai ini luas sekali nih sekarang aku ada di atas Hai sudah naik ya seperti inilah kira-kira Hai identik dengan banyak warna kuning dan Hai eh kayu-kayu juga Hai balai rungsari Hai rumah melayu Hai gedung ini juga ramah disabilitas Hai buat teman-teman yang menggunakan kursi roda atau kerb Hai jadi hai 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 di sana juga jalurnya buat teman-teman yang pakai kursi roda dan ini di depannya Hai gitu Hai selalu ada motif ya rumah melayu itu terlihat sekali nah motif-motifnya sederhana dan di atap-atapnya selalu ada ininya nih Hai apa tuh namanya ininya nih Hai hiasan ya anggap aja hiasan lah Hai itu ya Hai jadi gitu dulu ya teman-teman jalan-jalan hari ini kita udah selesai di rumah melayu Kalimantan Barat Hai senang bisa mengenal rumah ada langsung kapan lagi ya dulu pernah ke taman mini tapi cuman lewat-lewat belum sampai naik Hai thank you teman-teman udah lihat video aku jangan lupa like subscribe dan komen bye-bye hai 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 hai